ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kuliah metode cashflow kita dengan membaca basmah bersama bismillahirrahmanirrahim kali ini masih melanjutkan kuliah yang lalu tentang interview ya sebelum masuk ke tahapan engagement yaitu tahapan plan change minggu lalu saya sudah sebut kita akan mulai mulai tahapan engagement tapi ternyata belum bisa ini masih ada materi tentang interview minggu lalu kita bicara tentang verbal dan non-verbal verbal dan non-verbal behavior ada tentang empathy attentive listening eye contact body positioning kemudian ada juga yang lainnya nah kali ini judulnya kita mulai dengan how do you begin interview jadi gimana sih cara memulai interview ini banyak nih banyak halaman ini dari buku ini yang saya akan penjelasannya singkat-singkat karena nanti kalau enggak akan panjang sekali durasi video ini ya ada berapa kali take saya akan jelaskan yang highlight nya pink saja ya nanti ada warna hijau atau biru ya biru muda itu biasa contoh-contoh yang hijau itu adalah biasanya keterangan tambahan ya nanti bisa kalian baca dan ditanyakan ya tapi saya akan ngebut ya dalam tanda kutip ngebut di highlight yang merah muda saja baik disini kita mulai dengan tujuan utama dari interview adalah membangun suatu komunikasi yang efektif dengan klien ya interview itu digunakan ya sebagai sarana komunikasi dengan klien untuk menelesaikan masalah ya kemudian untuk mendorong perubahan yang positif juga mendorong kesejahteraan klien ya nah itu adalah interview khas di social work ya yang membedakan interview-interview dengan yang lainnya ya di setiap profesi ada interview tapi inilah apa namanya tujuan utama di social work ya sekali lagi untuk membangun komunikasi dengan klien untuk menyelesaikan masalah mendorong perubahan yang positif dan mendorong kesejahteraan klien nah mungkin kita bisa mulai dengan gimana sih setting interview-nya ya setting-nya itu latar ya latar tempat ya nah tempat untuk interview untuk social worker itu bisa dimana saja ini sangat tergantung dengan field of practice-nya ya kita udah bicara di bagian yang lalu field of practice ada banyak sekali lahan garapan ya ranah pekerjaan sosial juga ada banyak sekali tipe agensi maka latar itu tergantung dari itu ya dari ranah praktek dan juga agensi dimana kita tempat kita bekerja ya bisa di rumah sakit bisa di sekolah bisa di kantor anda sendiri di agensi ya nah gimana menyetel settingannya misalkan kalau di ruangan apa sih yang harus diperhatikan bisa aja kalau kamu pekerja sosialnya hobi lukisan taruh lukisan yang bagus disitu ya yang sesuai dengan hobi kita ya sesuai dengan selera kita tapi pastikan bahwa you need to be aware ya of their potential effect on clients aware terhadap nah ini berdampak apa nih dengan kepada klien kalau taruh lukisan foto rocker atau artis rapper yang kalian suka dampaknya apa nih klien gitu kesitu jadi bukan serta-merta hanya kesenangan anda pribadi di ruangan ah biar enak biar bergairah tapi untuk diri anda bukan tapi untuk klien ya jadi kalau kalian kita adalah remaja mungkin pakai warna yang cerah-cerah gitu bagus ya orange atau apa kemudian posternya poster tokoh-tokoh idola remaja yang positif-positif itu baik saja ya tapi kalau klien yang lain lain lagi nah daripada gonta-ganti cari yang netral tapi yang bisa membangkitkan dampak positif kemudian bisa juga setting interview itu di rumahnya klien misalkan kita visit home visit itu ya di rumah klien oke itu setting kemudian bagaimana kita berpakaian nah berpakaian satu kuncinya penampakan anda atau penampilan anda ini harus 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 punya impresi punya kesan baik punya wah gitu ya orang melihatnya si klien melihatnya basic rule-nya adalah nicely and relatively conservative ya jadi dressing-nya ya menyenangkan ya memang cenderung konservatif ya tapi yang menyenangkan ya nah ini ini bisa diinterpretasikan macam-macam tapi ya kalau agensinya memberi standar pakaian yang harus formal ya ikuti kalau yang lain informal tempat lain ya ikuti juga gitu ya itu itu standarnya tapi harus nicely ya gitu tentang informal terus berantakan ya jangan ya kemudian paying attention to client reaction ya jadi kita membayangkan bagaimana klien melihat kita dengan pakaian seperti ini gitu reaksinya seperti apa ya jadi nah disini contohnya itu bisa dilihat ya kalau misalkan pakai high heel terus disini rok pendek ya kalau bukan muslim ya tapi ke lapas anak yang gak cocok gitu ya jadi yang cocok-cocok aja kalau ke lapas anak pakai baju yang casual ya tapi yang punya kesan baik gitu ya gitu nah beberapa klien punya persepsi gini kalau kita bajunya formal baik bagus itu profesional gitu ya itu juga yang gak kayak gitu kita harus mempertimbangkan itu ya makanya tadi formal apa namanya basic rules itu ada relatively conservatively itu ya itu karena ada yang pertimbangan bahwa yang namanya profesional itu ya bajunya formal gitu ya kayak kemeja celana bahan gitu ya gak pakai kaos nah gitu oke itu berikutnya adalah tentang thinking ahead about interview with a client gimana nih memulai interview dengan client ya oke kita ke take video yang berikutnya terima selamat menikmati